Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini warangka, ini adalah warangka madura namanya Ini jenisnya warangka madura Seperti apa, kita buka Bismillahirrahmanirrahim Oke, ternyata seperti ini Ini adalah keris brojol Yang pamur, ini adalah pamur adeg Pamur adeg itu semacam pamur banyumili Namun ini kurang tampak karena memang ini diminyai Saya rasa ini diminyai Sehingga tampilannya kurang begitu nyekrak gitu ya Ini kalau dibersihkan kembali ini akan deling nantinya ini Pamurnya banyumili Atau mungkin bisa jadi ini soto lanang Atau bisa jadi tajokinurung Tajokinurung itu ada tiga baris ya Ada tiga, jadi di bagian tengah garis Bagian pinggir garis Pinggir kanan kiri itu garis Jadi ada tiga gitu Tiga menjelur ke atas Kalau diwarangi nanti insya Allah akan keluar ini Oke Ini yang pertama Coba peksinya aman gak? Peksinya aman teman-teman Oke Ini yang pertama Brojol ya Brojol tangkuhnya tuban Majapahit Oke Lalu Bismillahirrahmanirrahim Kayaman Yogyakarta Kalau ini Kayaman Yogyakarta Turunkan biar agak jelas Bismillahirrahmanirrahim Oh ternyata ini keris brojol ya Ini adalah keris brojol teman-teman Maksud saya adalah Kebul lajer Atau mahesa lajer Namun panjangnya tidak begitu panjang Kira-kira ada berapa cm Total ada 29 cm Jadi di bawah 30 cm Kebul lajer ini tangguhnya Majapahit Terlihat cukup wingit ya Namun agak galak gitu Ketamnya agak galak Cocok untuk orang-orang yang biasanya Mempunyai perangai yang lembut Sehingga dapat memunculkan energi-energi yang cukup galak Pada dirinya Potensi-potensi tegas Kayak gitu Untuk pamornya sendiri mulai semongko Lalu Ada ini Juga ini Gayaman Yogyakarta Nah kalau ini Kerisikannya kurang begitu jelas Untuk pamornya sendiri Coba saya perhatikan Sepertinya ada rojok gundolo pada bagian ini Ini Ada makhluknya gitu Mulai semongko Di bagian seluruh Wilah ya Dan Untuk tangguhnya sendiri Saya kira ini adalah Tangguh Mataram Pamornya kayak ada Toyo Mambut Pada bagian ini Tengah ini Coba anda perhatikan Pada bagian sororan Kayak Toyo Mambut Dapurnya adalah Jalak ngubuh Ya Jalak ngubuh Ada Gereneng Ada becetan Ada tikel alis Tapi kurang begitu tampak Begitu Jadi jikanya Karena memang Sudah Korosif ya Oke Panjangnya Sekitar 30 cm Ini Oke Selanjutnya Next Ini 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 Gayaman Bancian Surakarta Bismillahirrahmanirrahim Ini sama ya Ini Tangguh Majapahit Pamornya Ngulit Semongko Untuk Dapurnya Ini Masuknya Brojol Masuknya Brojol Besi-besinya Khas Majapahit Terlihat Begitu Wingit Begitu Ini Auranya Cukup kuat Cukup kuat Panjangnya Sekitar 30 cm Semuanya Ini kok Sama ya 30 Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Bancian Surakarta Bancian Surakarta Nah untuk ini Luk 9 Carang Soka Carang Soka itu maknanya Gini Sesuatu yang diimpikan Akan menjadi Sebuah kenyataan Makna Filosofinya Seperti itu Tangguhnya sendiri Ini masuk Majapahit Cukup kuat Semua energi Dari Chris ini Karena memang Yang Mengirim ke saya Ini Orangnya adalah Spiritualis Atau mungkin Bisa jadi Dari sebelumnya Kekuatannya sudah ada Atau mungkin Diisi Bisa jadi Saya rasakan Adem panas Ini Kalau gak ingin Oke teman-teman Majapahit Oke Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Bancian Surakarta Jika Chrisnya apa Oh Lumayan ini Satu Dua Tiga Empat Lima Pandawalari Pandawalari Sokoan dua Agak ketengah Ini cukup langka Cukup langka Secara Garap Secara garap Itu cukup langka Dan juga Winget juga Ini Tangguhnya Majapahit Pandawalari Lari itu Lari itu Anak kecil Pandawa itu Besar Sehingga Simbol Daripada Anak Begitu ya Itu adalah Simbol Kesucian hati Kesucian hati Kesucian diri Kebersihan hati Kebersihan diri Sehingga apa Sehingga Menjadi pribadi yang Rendah hati Ngayomi Ngayomi Dan juga Disenangi Banyak orang Pandawalari Juga merupakan Kris yang Diperuntukkan Untuk hal Yang kerejekian Pandawalari Juga Dicari oleh Para Si Spiritualis Memang Begitu Oke Mantap Ini Lalu Next Selanjutnya Sama Warangganya Oke Warangganya Gayaman Jogja Banyak Kris-kris Tuban Majapahit Ini adalah Kris tilam Upi Pamernya Ngulit Semongko Tampak Pamernya Meskipun Sudah Dibalut Dengan Kayak Pamor Tirta Tumetes Mantap Ini Tirta Tumetes Oke Tilam Upi Selanjut Bancian Serakarta Lagi Ini Tilam Upi Ini Tangguh Tuban Ya Tuban Pamor Ngulit Semongko Juga Sama Winget Juga Agak Dredik Saya Oke Teman Teman Ini Tombaknya Cukup Istimewa Tombaknya Cukup Istimewa Tengar Tengar Ini Wangudura Tombak Bramabatu Model Warangka Seperti Ini Adalah Sken Madura Sken Madura Lalu Gayaman Yogyakarta Sama Ini Tilam Upi Tuban Oke Teman Mantap Garapnya Bagus Panjangnya Sekitar Berapa Ini 37 cm Ter Jogs Tebel Lalu Ada Chris Tuban Majapahit Projol Ini Garapnya Saya Garapnya Teges Panjangnya Ini Kuat Juga Energinya 34 cm Tebel Gagah Merbawa Tuban Tuban Baca Jalan Yang Tadi Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini Sempono Keris Sempono Ini Juga Majapahit Majapahit Semua Orang Ngerti Yang Bunya Majapahit Terkenalin Teman Winget Karena Memang Empunya Luar Biasa Terima Kasih Teman Sekalian Yang Sudah Menyumat Ya Mungkin Mau Diburong Boleh Satu Satu Tapi Yang Energi Energinya Kurang Baik Jangan Diambil Bisa Langsung Konsultasi Atau Kita Sharing Bersama Nanti VWI Terima Kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh